Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senama saya Dewi Sendang Sari Pak Ustadz, saya mau bertanya Mengapa sih Orang yang mengikari Allah itu Kenapa bisa disebut Orang kafir Mohon jawabannya Pak Ustadz Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saudari Dewi Sendang Sari Terkait tentang Penyebutan kafir ini Bahwa Kafaro itu Punya makna menolak Atau mengikari Sehingga disebut dengan Sebuah kekufuran Atau kafir itu Di saat seseorang Manusia dalam konteks ini Adalah Dia menolak akan kebenaran Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Hati-hati saudaraku Terkait tentang Masalah menolak Menolak kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hal ini adalah Adilul Islam Sebagai agama Yang paling akhir Dan agama Yang paling mulia Yang sudah ditetapkan Untuk manusia adalah Bentuk dari sebuah Kekafiran Karena itu Saudaraku Kalau kita tidak Meyakini Sebagai bentuk Iman yang muncul Dalam diri kita Bahwa Allah itu satu Bahwa Allah itu Esa Hati-hati Ini sungguh Sebuah Kekufuran Yang mutlak Dan tidak ada Selain balasannya Adalah Neraka Sudah diingatkan Dalam surah Al-Ikhlas Kul Wallahu Ahad Allah Samad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufuan Ahad Katakanlah Bahwa Allah itu Satu Maka Ketika kita Meyakini Bahwa Allah itu Satu Jelas Ada kepercayaan Atau ada Anggapan Bahwa Allah itu Punya anak Beranak Allah itu Tidak satu Tetapi dia banyak Dengan konsep Misalnya Tiga Tuhan Dan seterusnya Maka ini adalah Bentuk dari Kekafiran Yang seringkali Terjadi Saudaraku Kekafiran Ini Sering Sekali Setan Tidak Menampakkan Secara Penuh Dalam hal ini Dia sedikit Membawa ke Konteks Kesamaran Misalnya Ketika kita Meyakini Ada kekuatan Di luar kita Ada kekuatan Di luar kita Ini Bukan berarti Dia hanya Allah Tetapi Dimaksud disini Adalah Kekuatan Di luar Allah Subhanahu Ta'ala Ada Zat Yang Kuat Juga Selain Allah Itu Juga Bentuk Dari Kekafiran Nah Bagaimana Dengan Orang Yang Mengingkari Ini Kemudian Kita Menyebutnya Sebagai Seorang Yang Kafir Dalam Hadis Disampaikan Barang Siapa Yang Tidak Mau Menyebut Orang Itu Kafir Sementara Dia Sudah Mendapatkan Hujah Sementara Dia Sudah Mendapatkan Tetunjuk Taujih Terhadap Sebuah Kebenaran Allah Adalah Satu-satunya Yang Bisa Dan Satu-satunya Yang Harus Disembah Maka Hati-hati Bahwa Kafir Bisa Saja Kita Yang Tidak Mau Menyebut Orang Yang Jelas-jelas Mengikrarkan Dirinya Tidak Percaya Tuhan Dengan Sebutan Kafir Kita Termasuk Di Dalamnya Naudhubillah Karena Itu Dalam Hal Ini Saya Pengen Mengingatkan Kepada Kita Semuanya Ayo Terhadap Orang-orang Yang Tidak Meyakini Bahwa Allah Itu Ada Yang Tidak Meyakini Bahwa Allah Itu Satu Kita Ingatkan Saudara Kita Ini Dan Kalau Dengan Mengingatkan Ini Dengan Mengajak Ini Dia Masih Tetap Dalam Keyakinannya Bahwa Dia Tidak Percaya Allah Itu Ada Maka Sungguh Dia Termasuk Orang Yang Kafir Semoga Kita Terhindar Dari Sifat Kafir Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak